Santuy, saatnya tanya Ustadz yuk Kita menanyakan beberapa perihal masalah kepada Ustadz Tafadol Ya'ati Jadi gini Ustadz kan sekarang dari dulu Ustadz Kita juga dulu banyak yang kayak gitu Ustadz Jadi kita sering baca Zodiac Entah itu di majalah, di TV Itu kita semangat untuk bacanya Ustadz Nah itu kita gak tau hukumnya gimana Apakah itu termasuk syirik atau gimana Ustadz Jadi selain ada Zodiac, ada SIO juga seperti Ustadz Itu bagaimana hukumnya Ustadz Zodiac itu termasuk apa? Pada istilahnya ramalan bintang Ramalan bintang Tapi kalau dari sisi agama kita Itu dari sisi akidah Ini berbahaya berarti Kalau dari sisi akidah Karena itu dari sisi ramal-meramal Dan Nabi melarang Ini termasuk kesyirikan Bahkan dari sisi yang lain pun Yang namanya meyakini kesialan Kalau diramal nanti ada sial, ada merasa sial Ini babnya juga bab totayyur namanya Ini bab tentang merasa sial karena sesuatu Karena bintang Yang padahal dari dalam Islam Bintang itu hanya memiliki tiga fungsi saja Nah selain dari fungsi tiga ini Maka dia jelas hukumnya haram Bisa jatuh kepada kesyirikan Apa tiga fungsi ini? Yang pertama bintang itu adalah untuk penunjuk arah Dan dengan bintang Mereka mendapat petunjuk Maksudnya arah Ketika mereka bersafar Ketika seorang mungkin safar Dahulu kan dengan cara Bukan dengan kompas ya Dengan bintang Terus yang kedua fungsi bintang adalah Urjuman Mempelajari bagaimana arah Bagaimana cuaca Turunnya hujan Yang disebut dengan ilmu tasir Namanya Jadi jatuhnya Memang tidak syirik besar Tapi ini syirik kecil Namun itu akan Lama kelamaan akan Menghantarkan kepada syirik besar Nantinya Tentang masalah ini Maka Diharapkan kepada Khususnya para syabab Para pemuda yang suka baca Walaupun iseng-iseng lah ya Gak boleh itu Karena ada Sudah-sudah tidak percaya Iseng-iseng saja Sama akan mempelajari Membaca Walaupun iseng-iseng Paling tidak sudah nyantel Dikit-dikit ada ya Dan terkadang Ada perasaannya sedikit Wah Bintang saya Rizkinya Lancar gitu kan Nah Jadi Kesyirikan Walaupun dia termasuk syirik kecil Hukum asalnya Bisa berubah menjadi syirik besar Kalau Dia yakini benar-benar Bintang lah yang Memberikan rizik Atau bintang lah yang Memberikan pengaruh tersebut Nah Ustaz saya Ada pertanyaan Tadi saya lihat di Media sosial Ustaz Ada Itu dari kaum muslimin Ganti azan Ustaz Yang Hayalah sholah jadi Hayalul zihat Ustaz Hayalul zihat Ustaz Insya Allah Ini gimana semuanya hukumnya Ustaz Boleh atau Sudah dipraktikkan Ustaz Seperti ini Atau hanya himbauan seruan saja Sudah ada Ustaz Sudah masif di media sosial Alhamdulillah Jadi begini Azan ini kan Lafad-lafad Yang sudah memang bersifat Taukifiyah Azan itu bersifat Taukifiyah Artinya Taukifiyah itu Kita harus Betul-betul Mencontoh dalil gitu Lafad-lafadnya itu Tidak boleh ada tambahan Kecuali harus adanya dalil Dan azan ini Telah ditetapkan Taukifiyah Ini hikmah ya Hikmah dibalik Masalah ini Sehingga Allah Bisa saja Allah langsung Bagaimana cara adan kan gitu Sampai akhirnya Ada seorang sahabat Namanya Abdullah bin Zaid Dia bermimpi Abdullah bin Zaid Ya bermimpi Dalam mimpinya itu Dia melihat ada orang Yang sedang bawa lonceng Lalu dia tanya Ya dia minta lonceng itu Lalu kata orang untuk apa Untuk panggil orang sholat Lalu kata orang yang bawa lonceng Jangan Aku tunjukkan yang lebih baik Daripada lonceng ini Yaitu Lafad-lafad azan tadi Nah Lafad azan itu Disampaikanlah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pun menyetujuinya Nah inilah yang disebut dengan takrir ya Jadi mimpinya seorang sahabat Lalu Nabi Menyetujuinya Ini berarti seolah-olah Saat itu adalah turun wahyu kepada Nabi Untuk menyetujui mimpinya sahabat ini Dan kita tidak boleh sekarang ini Mimpi kita dijadikan wahyu gitu kan Siapa yang mentakrirnya Betul betul Kalau di zaman itu kan Rasul yang mentakrir Makanya perbuatan sahabat Ucapan sahabat gitu ya Yang muncul dari dia Namun Nabi menyetujui Itu berarti bukan bida'ah Tapi Nabi sendiri yang menyetujui Jadi seolah-olah justru menunjukkan kehebatan para sahabat Akhirnya Nabi perintahkan Bilal untuk Ajan dengan lafad-lafad tadi Nah lafadnya itu Adalah sebagaimana yang kita maklumi Jadi takbir 4 kali Kemudian syahadat Tauhid 2 kali Syahadat Risalah 2 kali Kemudian Haya wa Salah Haya lafalan masing-masing 2 kali Kemudian diakhiri dengan Takbir dan diakhiri dengan la ilaha illallah Demikian Nah ketika merubah lafad-lafad ini Maka masuk kepada Kaedah tambahan dari dalam agama Itu yang pertama Jadi ini tambahan Haya alal salat diganti dengan Haya alal jihad Beda dengan tambahan ketika hujan Itu baik-baik di akhir adhan boleh ya Sallu firihal Al-sallu firihalikum Itu boleh karena ada delilnya Sementara Haya alal jihad ini Dasar itu tidak ada yang pertama Yang kedua ini Manggil jihad sama siapa Jihad itu kan harus jelas musuhnya Siapa yang diperseru yang dipanggil Dan tidak terjadi zaman Rasulullah SAW Manggil untuk jihad itu dengan adhan Di zaman Nabi panggilan jihad tidak dengan adhan Kalau memang ini perkara baik Tentu Nabi prasabat akan lebih dahulu Untuk melakukannya Demikian Maka keliru Kalau sekarang Di kumbangan adhan diganti Dan ini bentuk Nyata-nyata terang-terang ini kebedaan Dari sisi Menama-nama dalam urusan ibadah Yang bersifat tauqifiyah Terus yang kedua ini jihad sama siapa Pemerintah Apa pemerintah kita mau Memerangi itu sebut jihad Bahwa memerangi pemerintah itu bukan jihad Tapi itu adalah termasuk bentuk fitnah Tidak jihad Bahkan sesama para sahabat saja Yaitu mereka sebagian sahabat menyebut itu fitnah Perangnya antara Ali dengan Muawiyah saya disebut fitnah Sehingga ada sahabat yang tidak ikut-ikutan Tidak ikut Ali tidak ikut juga Muawiyah Maka itu yang selamat sebenarnya Walaupun posisi Ali dan Muawiyah Lebih benar adalah posisi Ali bin Abi Talib Posisinya Jadi akrab ilah Al-haqq Ali lebih dekat Tapi bukan satu-satunya yang benar Yang benar yang tidak ikut-ikutan Apalagi dengan perang-perang di zaman kita ini sekarang Ong zaman sahabat saja Kalau perang seperti itu disebut fitnah Apalagi sekarang perang ini sama siapa Jihad ini sama siapa Jihad sama orang-orang kafir harbi Yang hanya dipimpin oleh seorang imam Seorang pemimpin penguasa Jadi kesimpulannya satu Tambahan hayalan jihad ini tidak benar Dalam syariat tidak ada Dan ini bentuk tambah-tambah dalam agama Terus yang kedua ini seruan kepada siapa Ini harus jelas Kenapa seruan jihad Jihad melawan siapa Demikian Kalau sementara pemerintah Pemerintah dia seorang muslim Pemerintah juga muslim Walaupun mungkin banyak kebijakan yang bertentangan Tapi itu seorang muslim Yang tidak boleh diperanginya Demikian mungkin dari sisi syariat Dan kita perlu sampaikan kepada kaum muslimin Agar mungkin Dan ini bukan masalah khilafiyah Jadi barangkali ada ulama yang membolehkan Tidak ada Ulama-ulama al-Hafiki juga dibahas Tidak ada Pergantian adhan seperti ini Jadi lapat-lapat adhan ditambah seperti ini Tidak boleh Jadi kalau ngobrolin masalah ini Jadi keingetan nama yang Saudara-saudara kita yang di Syria Itu kan sempat ada anjuran Ataupun pergerakan massa Untuk memberontak kepada pemimpin Semoga tidak terjadi di Indonesia Kalau misalnya itu sampai 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 kejadian seperti itu Hal yang seperti itu Sikap kita itu sebagai Ahlu sunnah yang sejati Itu seperti apa Apa kita menjauh atau Berlepas diri dari semua itu Atau gimana Tadi Yaquan wa Allah ta'ala Berfirman dalam banyak ayat Al-Quran Menyebutkan berbagai macam fitnah Fitnah-fitnah Dan kita harus takut dengan fitnah-fitnah tersebut Dan kita harus menjauhi fitnah-fitnah tersebut Ini ketika terjadi fitnah Maka kita justru orang yang paling selamat Yang paling bahagia ketika menjauhi fitnah Jadi kita tidak ikut ikutan dalam urusan-urusan seperti ini Jadi dihimbau kepada kaum muslimin agar tidak ikut ikutan dalam harus seperti ini Istilah apa Istilah revolusi Istilah-istilah yang Ya yang mengarah kepada akan menimbulkan kerusuhan Akan menimbulkan kemudorotan Sebab yang terjadi di surat-surat kita di Suria Maka justru kita harus menjadikan pelajaran Banyak para ulama yang menisahati jangan sampai seperti itu Seperti di Suria Jadi bagaimana pemerintah jelas kufurnya ya Namun ketika rakyat tidak ada kemampuan dan dipaksakan untuk memberontak Yang terjadi kerusakan Dan lebih besar daripada kerusakan Kekufuran daripada pemerintah saat itu Nah dan itu pasti terjadi seperti itu Setiap ada pemberontakan pasti keburukan Dari sekedar kedoliman Penguasa akan lebih besar yang ditimbulkan Akibat daripada pemberontakan ini Nah Barakolotik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati